Intro Pilkada Serentak 2020 akhirnya dilanjutkan. Pemerintah memutuskan untuk menggelar pemilihan kepala daerah dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Persiapan terus dilakukan KPU, karena pilkada kali ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Bukan hanya teknis pelaksanaan, namun perencanaan dan penganggaran mengalami banyak perubahan. Namun dibalik para komisioner KPU yang bersifat kolektif kolegia dalam merancang aturan main, terdapat kesekretariatan di bawah kepemimpinan seorang pejabat dari birokrat. Perannya, sangat strategis dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Selain menuntut kapasitas, juga menantang integritas sebagai aparatur pemerintah yang berada di ruang politik praktis. Seorang diantaranya adalah Sekretaris KPU Banten, Septo Kalnadi. Pilkada Serentak 2020 kembali dilanjutkan. Pemerintah memutuskan untuk menyelenggarakan pilkada tersebut Desember 2020. Dalam setiap penyelenggaran pemilu maupun pilkada, ada orang-orang di belakang keberhasilan penyelenggaran demokrasi di Indonesia tersebut. Mereka di bawah nawan kesekretariatan yang dipimpin oleh sekretaris. Bersama saya telah hadir Sekretaris KPU Banten, Pak Septo Kalnadi. Pak Septo, orang tahu kalau setiap penyelenggaran pemilu ataupun pilkada itu komisioner ya. Ada ketua KPU, ada anggota KPU begitu. Nah, Sekretaris KPU itu tugas dan fungsinya apa, Pak Septo? Nah, di KPU itu ada dua kamar, kalau ditasubkan dua kamar ya. Yang pertama adalah komisioner, yang kedua adalah sekretariat. Komisioner mempunyai tugas pokok, yaitu menetapkan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang sifatnya mengikat dalam penyelenggaraan kepelaksanaan pilkada dengan pleno yang dituangkan oleh berita acara. Nah, fungsi sekretariat adalah sebagai pendukung dari kebijakan-kebijakan itu. Misalnya, pendaftaran dan pembentukan PPK dan BPS tadi, sekretariat berperan untuk menyiapkan secara administrasinya, misalnya soal-soal ujiannya, gitu. Kemudian pada waktu coklit, sekretariat berperan untuk menghimpun data-data yang sudah dilakukan oleh petugas lapangan yang akan dibentuk berkisar di bulan Juli nanti, yaitu kita sebut PPTP, petugas pendaftaran pemilih. Kemudian dalam hal pelaksanaan pemilu secara pada hari hanya, sekretariat berperan untuk menyiapkan segala sesuatunya yang sifatnya untuk pengadaan barang dan jasa logistik, pengadaan barang dan jasa sosialisasi, kemudian fasilitasi untuk debat publik dengan media elektronik, kemudian juga menjalin komunikasi dengan media tulis cetak, misalnya, ataupun online. Nah, itu semuanya sebagian dari melaksanakan kebijakan komisioner. Jadi, komisioner teknis, sekretariat administratif. Sekretariat teknis administratif, komisioner lebih kepada kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Nah, memang kita berperannya di belakang layar, tetapi fungsinya juga sangat vital, karena kita harus mempertanggungjawabkan tentang keuangan, kita mempertanggungjawabkan tentang pengadaan barang dan jasa yang harus sesuai dengan spek, volume, dan satuannya harus sesuai sehingga tepat waktu, tepat sasaran, dan efesien. Artinya perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban anggaran ada di sekretariat? Nah, selain itu, seorang sekretaris juga berperan sebagai kuasa pengguna barang milik negara. Setelah itu juga bertanggungjawab terhadap pembinaan sumber daya manusia, PNS, dan tenaga pendukung di lingkungan sekretariat. Sedangkan pembinaan SDM badan ad hoc, itu sepenuhnya kebijakannya ada di komisioner. Komisioner KPU sendiri itu terbagi dalam, tugasnya terbagi dalam divisi. Ada divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat, ada divisi hukum dan pengawasan, ada divisi SDM, kemudian ada divisi data dan informasi, kemudian juga ada data komisi, divisi keuangan dan logistik. Oke, Pak Sato, berarti status Anda PNS itu ya, pegawai KPU atau pegawai di provinsi Anda, statusnya? Di KPU itu ada dua sumber, kalau disebut dua sumber PNS, karena KPU baru menerima formasi dari pemerintah, itu sekitar tahun 2002. Sebelumnya, pegawai-pegawai KPU itu adalah pegawai-pegawai Pemda yang ditugaskan dalam hal ini disebut melakukan penugasan di luar instansi. Seperti di KPU Banten, dari 32 pegawai KPU Banten, itu tiga adalah pegawai penugasan dari Pemda. Dua dari provinsi dan satu dari kota Serang. Saya, sekretaris, kemudian kabak hukum teknis dan hukuman partisipasi masyarakat, itu dari provinsi, sedangkan kabak program organisasi dan sumber daya manusia, itu adalah statusnya pegawai pemerintah kota Serang. Berarti kalau di OPD, kalau di OPD Anda posisinya, saya dengar dua kamar ya, ada komisioner, ada kesehatan terhadap. Iya, betul. Tapi kalau di OPD, status Anda kepala dinas, kepala OPD? Kalau disamakan dengan OPD, status ketaris KPU provinsi sama dengan kepala dinas. Selonan Anda? Selonan 2A. Anda? Iya, selonan 2A. Dan seperti istilahnya kantor wilayah lah. Jadi, sekretaris KPU itu adalah kepala kantor wilayah untuk KPU. Kita tak mengenal ada kepala kantor wilayah Kemenak gitu ya. Kemudian KUM HAM. Sekretaris KPU itu hampir disamakan fungsinya sebagai kepala wilayah KPU, sekretariat KPU. Karena selain membawahi di Provinsi Banten itu, sekretariat KPU Provinsi Banten itu ada tiga kepala bagian. Juga sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab untuk melakukan supervisi monitoring dan pembinaan terhadap delapan sekretaris KPU Kabupaten Kota di Banten. Terutama yang sekarang, empat kabupaten kota yang akan melakukan pilkada di 9 Desember 2020. Celgon, Pandeglang, Tanggalang Selatan, dan Kabupaten Serang. Saya kira sementara itu ya. Anda birokrat, satu-satunya PNS kan begitu Pak Septo ya. Nah kalau kita bicara politik, sangat sensitif sekali begitu. Birokrat bicara soal politik. Bahkan kalau dalam pemilu-pemilu, jadi sorotan gitu ya. Soal netralitas. Nah Anda birokrat di ruang politik. Bagaimana Anda menjaga netralitas atau membawa Anda dalam ruang politik itu? Baik. Memang keadaannya serba salah dalam artian sebetulnya tidak salah. Posisi kita memang kaki sebelah ada di birokrasi, kaki sebelah ada di ranah politik. Tetapi sebetulnya kita bisa saja mengkombinasikan itu dengan salah satunya adalah tidak melakukan gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan atau tidak melakukan sesuatu di media sosial yang ada. Dengan satu yang berindikasi kegiatan kita memihak. Misalkan pada saat seperti sekarang, dalam hal pose berfoto saja, itu kita seolah-olah mengharamkan tangan membentuk satu konfigurasi yang orang akan menginterpretasikan nomor sekian atau mendukung sekian. Makanya biasanya kalau sudah posisi tahapan pilkarya seperti ini, kita itu seperti robot kalau tidak tangan bersedaka begini, tangan begini, atau kadang kalau ada calon yang sudah begini, kita juga tidak akan melakukan itu. Yang kedua, kita sedang menjadi proyek percontohan untuk pelaksanaan zona integritas di KPMU. KPMU Banten. RI kita sebagai salah satu pilot proyek. Salah satunya adalah kita sedang mensosialisasikan bahwa kita bebas korupsi, kita bebas KKN. Nah, itu memang suatu tantangan, tetapi sebetulnya yang dituntut dari kita sebagai PNS di KPU adalah profesional dalam hal melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung kesekretariatan dalam hal mensukseskan tugas komisioner. Tetapi, bila ada berkaitan dengan pasangan calon atau peserta pemilu, maka saya minta kepada teman-teman juga berupaya tetap dilaksanakan di kantor. Kalau di kantor itu, posisi kita tidak akan bisa disalahkan oleh orang. Tapi kalau dalam tahapan ini kita melakukan satu komunikasi di luar kantor, atau menggunakan seragam KPU, tetapi bukan di kantor atau bukan di lokasi pelaksanaan suatu kegiatan, maka indikasi itu akan menjadi kuat. Nah, hukuman untuk PNS yang ada di KPU itu lebih berat daripada hukuman di PNS yang ada di luar KPU. Contoh misalnya, kalau yang di luar KPU, apakah itu di organisasi vertikal atau di OPD, cukup dengan hukuman disiplin saja. Tetapi, kalau di KPU, hukuman itu dua. Yang pertama hukuman yang dilakukan bila kita prosesnya dilakukan ke bawah aslu atau ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dari situ, DKPP akan melakukan hukuman, pertama menghukum secara pribadi, yang kedua meminta pejabat pembina kepegawaian di mana kita berada, juga untuk menghukum kita dengan hukuman disiplin. Nah, dua hukuman ini, itu akan selalu mengikuti setiap langkah kita, terutama administrasi kita, dalam daftar rewayat hidup kepangkatan. Itu adalah celah yang sulit kita akan menghapusnya. Kalau PNS biasa, begitu dia hukuman disiplinnya selesai, dia nggak jadi soal lagi. Asal dia bekerja dengan baik, dia sudah tidak akan diungkit-ungkit lagi. Tapi kalau kita di KPU, misalkan saya melakukan kesalahan waktu di KPU, saya kembali ke Pemda, kemudian saya mendapat hukuman disiplin dan mendapat hukuman di KPP, hukuman disiplin mungkin dapat dimaafkan kalau kita sudah selesai melakukan hukuman. Tetapi hukuman disiplin, hukuman yang dari di KPP, itu lebih kepada etika, bahwa seseorang ini secara etis sudah tidak layak untuk masuk ruangan gitu lagi. Masuk ke lanas penyelenggara. Nah, itu menjadi catatan. Kasarnya, seumur hidup juga akan diingat oleh misalnya peserta pemilu, atau pemerhati-pemerhati pemilu, pemantau, dan lain sebagainya. Sehingga, kalaupun kita muncul, sudah ada stigma, eh, hati-hati dengan dia, karena dulu dia sudah pernah dihukum di KPP. Mereka tidak akan berbicara bahwa saya sudah dihukum secara disiplin, tapi lebih kepada dia sudah terkena kode etik oleh di KPP. Nah, itu beratnya pegawai di KPU. Perseptal ini pertanyaan serius. Berdasarkan catatan kita, posisi yang Anda duduki, rawan kerana hukum gitu ya, ada berapa kasus yang melibatkan penyelenggara pemilu, terutama KPU Banten, sebelum Anda, ketika pilkada atau pemilu usai, muncul kasus. Nah, Anda tadi bilang bahwa justru sekarang KPU Banten jadi proyek percotoran KPU IHRI. Apa permasalahan yang Anda temukan sampai kemudian Anda? Apa, stigma itu tidak ada? Pilkada sudah selesai, pilkada sudah selesai, menurut Anda baik-baik saja. Baik. Betul memang, jadi 2015 saya masuk ke KPU Banten, orang selalu mengatakan selamat dan hati-hati, selamat dan hati-hati. Ada apa ini gitu kan? Pengalaman 2006 dan 2011, pilkub itu menyisakan persoalan hukum di KPU Banten. 2006, satu orang penjabat selan tiga sampai kepada hukuman. Dan sampai dengan wafatnya juga sedang menjalani hukuman. Kemudian 2011, itu satu orang eselon dua dan satu orang kepala bagian juga terkena itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana mengkomunikasikan aturan-aturan tentang pengadaan barang dan jasa itu dengan komisioner. Komisioner dengan kebijakan-kebijakan tahapan pemilu, beliau-beliau itu menginginkan ini berjalan harus seperti ini, berjalan seperti ini, modelnya seperti ini, desainnya seperti ini, seperti itu. Nanti itu dituangkan dengan berita acara. Tinggal kita menerjemahkan kepada peraturan pengadaan barang dan jasa. Nah, itu kita komunikasikan lagi, Pak. Misalnya, kalau kita seperti ini, maka koridornya ini begini, begini, begini. Satuan harganya begini, begini. Sehingga tidak akan terjadi markup atau permainan harga yang lainnya, misalnya. Karena biasanya selalu terjadi pada adanya markup terhadap barang dan jasa. Atau harga satuannya tinggi, tetapi barang yang diterimanya itu tidak sesuai dengan tahapan dan tidak sesuai dengan spek yang sudah ditetapkan. Komisioner itu kan dari berbagai sumber. Ada yang dari dosen, latar belakangnya. Ada yang dari dosen, ada yang dari pergerakan masyarakat, ada penggiat pemilu, dan lain sebagainya. Nah, kitalah sebagai sekretariat yang menginformasikan. Ini mesinnya begini, ini begini, ini begini, sehingga, kalaupun terjadi sesuatu, komunikasi yang tidak nyambung, maka kita harus cari titik temunya. Nah, kesulitan bertambah di KPU itu, di sekretariat terutama, adalah berkejar-kejarannya waktu antara tahapan dengan pengadaan barang dan jasa. Sehingga itu yang harus kita upayakan, secepat dan seteliti mungkin biar ini tidak menjadi satu masalah di kemudian hari. misalnya, pengadaan surat suara, misalnya, komisioner menginginkan desain tertentu dengan harga tertentu. Tetapi ada kebijakan KPU RI yang mengatakan bahwa desainnya seperti ini dan itu dilakukan dengan e-katalog, pembelian secara elektronik. Dan itu sudah dilakukan oleh LKPP lah, seperti itu. Nah, itu kita komunikasikan. Sehingga, kalau kita paksakan nilainya seperti ini, sesuai dengan RAB 1000, ini akan terjadi marah dan sebagainya, padahal harga satuannya hanya 200. Nah, itu harus kita komunikasikan. Saya kira, kalau kita berkomunikasi dengan komisioner seperti itu, dan kita juga tidak memperlihatkan bahwa kita juga ada kepentingan di dalamnya, maka kita tidak akan pergi lulus seperti itu. Oke, Pak Seperti, pertanyaan berikutnya, kalau saya boleh apa namanya, mengistilahkan begitu, Anda menyiapkan, I.O lah begitu ya, Anda menyiapkan secara administrasi, keperluannya, artinya di sana ada perencanaan, ada pengawasan, nah sebetulnya background Pak Seperti itu apa sih? Dan sebelumnya di mana? Jadi, ini yang sedikit menarik ya, orang melihat seolah-olah saya itu paham tentang keuangan, paham tentang pengawasan, tapi itu kan karena memang posisi jabatannya seperti itu. Saya sebenarnya lulusan APDN, 91, lulus APDN Bandung, kemudian kerja di Bandung, di Kelurahan, di Kantor Keselamatan, pernah di Kelurahan? Pernah di Kelurahan, setahun, kemudian di Kantor Keselamatan, setahun, kemudian saya melanjutkan ke Institut Ilmu Kemerintahan, nah, disitulah mungkin apa yang membentuk saya sekarang, saya jurusan keuangan daerah, jurusan keuangan daerah, kemudian penempatan ulang di Kabupaten Serang, setelah itu pindah ke Celegon. Nah, di Celegon, saya berkutat di keuangan, bagian umum, keuangan bagian umum, kemudian di PPKD, setelah itu setahun, 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 latar belakang yang beragam seperti itu, waktu di Kabupaten Serang, juga saya pernah diinspektorat, setahun, sehingga, satu pekerjaan itu memang dimulai dari perencanaan. Perencanaan itu baik dari ketersediaan anggarannya, kemudian perencanaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya, spesifikasinya, harga satuannya, survei pasarnya, dan sebagainya. Sekarang itu sudah lebih mudah, karena sistem yang dibangun oleh lembaga kebijakan pengadaan pemerintah LKPP itu sudah lebih mengudahkan bagi kita. Memang peluang untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang menyimpang, selalu ada, kalau kita mau mencari-cari. Tetapi kita sudah tahu bahwa ujungnya juga nanti akan ketahuan juga. Sehingga keberhati-hatian itulah yang sekarang itu menjadi fokus kita, sehingga dengan ditetapkannya sekarang KPU Banten menjadi salah 10 satker yang menjadi pilot proyek zona bebas korupsi KPU RI, itu tinggal mencatatkan, menuliskan apa-apa yang sudah pernah kita lakukan dan itu menjadi perencanaan kita untuk yang akan datang misalnya tentang kedisiplinan pegawai, tentang SOP yang dilakukan oleh masing-masing subak, kemudian kita buat semacam pengumuman-pengumuman kepada masyarakat bahwa zona integritas seperti ini, ada hotline yang bisa dihubungin, ada email yang bisa diakses, kemudian juga kalau memerlukan informasi ada melalui daring kita sebut EPPID, yaitu pejabat pemberi informasi dan dokumentasi nah itu bisa dilakukan secara daring pada intinya adalah kita memberikan satu informasi sebagaimana kalau istilah saya itu seperti halnya pengurus DKM Masjid DKM Masjid itu selalu memberikan setiap hari Jumat sebelum sholat Jumat memberikan pengumuman pemasukan sekian pengeluaran sekian tetapi detilnya kan tidak pernah diumumkan tetapi jemaah sudah mengetahui bahwa prosesnya pengeluarnya untuk ini untuk ini kalau memang ingin mengetahui lebih detil maka mendatangi berdahara kan begitu nah sebagai instansi pemerintah kita harus memberikan informasi seperti itu ini loh dipak kita ini loh rencana kegiatan-kegiatan kita anggarnya sekian seperti misalkan seperti Pilguk kemarin uang yang diterima dari Hibah itu saya umumkan kepada masyarakat melalui teman-teman media cetak bahwa dari uang yang diterima NPH di 150 miliar KPU Provinsi mengelola 20 miliar Kabupaten Pandegang 30 miliar misalkan 10 miliar nah itu kita umumkan nah kemudian juga kita sampaikan bahwa uang itu dipakai untuk misalkan badan ad hoc sosialisasi kemudian administrasi operasional kemudian pengadaan-pengadaan logisik keperluan pemilu atau kepemiliran pilkada sehingga dari situ masyarakat secara tidak langsung juga sudah bisa mengira-ngira kalau mereka perlu detail mereka akan bertanya misalnya kenapa pandegang lebih besar kan begitu nah kita sampaikan jumlah desanya banyak jumlah kecamatannya banyak kemudian ikutannya jumlah TPSnya juga banyak nah itu kan ada anggota-anggotanya dan diberi honor jadi dari uang sekian itu untuk honornya saja sudah bisa diperkirakan sehingga itu seperti itu mereka juga memahami berapa kegiatan-kegiatan yang seolah-olah anggarannya besar tapi sebetulnya karena dibagikan kepada banyak komponen juga itu jatuhnya kecil misalnya nah hal-hal seperti itu kan harus dikomunikasikan jadi dikomunikasikan melalui teman-teman media setak media online ataupun dari radio yang kita ajak kerjasama nah seperti itu nah salah satu yang kalau tadi Pak Yadi menanyakan latar belakang gak nyambung saya dari APDN yang cita-cita awal katanya jadi camat misalnya gitu dan sampai hari ini pada posisi sekarang pangkat sudah mentok pada posisi sekarang berapa lama di KPU Banten itu sudah berjalan 5 tahun 25 hari kalau tidak salah karena per 23 Mei 25 Mei kemarin saya 5 tahun jadi pengalaman-pengalaman itu yang dirasakan adalah dengan komunikasi seperti itu kita bisa masuk ke ranah politik tetapi tahu sampai sejauh mana kita harus terlibat dan kita secara birokrasi juga menjalankan tugas karena atasan saya itu kan ibaratnya dua kepada komisioner kepada gubernur dan kepada sekjen itu kan sebagai secara birokrasinya tapi secara fungsionalnya saya bertanggung jawabnya juga kepada komisioner KPU Banten oke ini pertanyaan pertanyaan terakhir lalu apa bedanya saat anda tadi bilang pernah sebelumnya sepali wali kota kepala DPKD Cilegon ya apa perbedaannya sekarang sebagai secara SKPU yang dua kamar anda bilang dengan saat mungkin OPD perbedaan yang nyata sih tidak tidak banyak ya tapi yang pasti kalau OPD itu kan kita menjalankan visi-visi kepala daerah kemudian kita di dukung oleh anggaran APBD dari yang kita usulkan kemudian alokasinya nah kalau di KPU anggaran kita itu kan top down DIPA kita dari KPU RI jadi apapun yang kita usulkan itu tidak selama bukan tidak selamanya sangat jauh dari apa yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita usulkan tidak lalu asa kemudian yang kemudian yang kedua sebagai kepala OPD saya itu pimpinan satuan kerja dan bertanggung jawabnya tegak lurus kepada gubernur tegak lurus kepada bupati wali kota kalau di OPD tetapi kalau di KPU secara administratif fungsional saya bertanggung jawab juga kepada komisioner KPU dalam hal ini ketua KPU secara tegak lurus birokrasi di KPU saya bertanggung jawab kepada sekjen KPU nah dua hal yang seperti ini itu harus pandai-pandailah kita menjaga keseimbangannya karena oke kita bertanggung jawab kepada sekjen tapi kan sekjen adanya di Jakarta yang sehari-hari kita bertemu bergaul dan berinteraksi adalah komisioner dan ketua KPU kembali lagi jalinan komunikasi dan informasi yang ada di sekretariat itu juga harus diberikan kepada komisioner atau ketua KPU kalau dengan parpol sekretariat tidak berhubungan langsung karena itu bagian dari kebijakan tahapan penyelenggaraan pemilihan pemilihan atau pilkada dimana kewenangan itu ada kepada komisioner atau ketua KPU itu sendiri jadi sekretariat selama tidak ada pendelegasian wawonan dari komisioner atau ketua KPU kepada sekretariat untuk berhubungan dengan partai politik dalam hal menjalin komunikasi itu kita tidak bisa melakukan tetapi kalau dalam tahapan secara administrasi kita bisa berhubungan dengan partai tetapi hanya menyangkut kepada administrasi penyelenggaraan pemilihan apakah syarat calon kemudian syarat-syarat dukungan yang KTP nya tadi itu kita harus verifikasi dan sebagainya itu bagian dari sekretariat tetapi syarat pencalonan ini sah atau tidaknya itu bukan kewenangan sekretariat itu bagian dari kebijakan yang dilakukan oleh komisioner KPU baik baik pemirsa kabar Banten TV demikianlah wancara saya dengan sekretaris KPU Banten Pak Syed Toko Nadi dalam jejak tokoh terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati